Jadi orang-orang emang pengennya punya makanan yang bisa bikin otot itu cepat tumbuh, yang bisa bikin badan cepat gede. Nah, makanan-makanan apa sih itu aja buat kita para penggemar otot yang mau bahan yang gede-gede? Langsung aja simak di video berikut ini. Oke lo guys, balik lagi sama gue, Stephen Bion dari channel Booty Builder. Nah, gue adalah seorang powerlifter yang kerjanya adalah bentuk badan, tapi juga angkat beban yang berat-berat. Karena inget, angkat beban berat juga perlu otot. Nah, dalam perjalanan gue bentuk otot dan jadi kuat, gue perlu pola makan yang bisa bantu gue untuk menunjang pertumbuhan otot gue. Nah, jadi yang kali ini gue membahas makanan-makanan apa sih yang biasanya jadi andalan gue nih. Supaya gue bisa cepat tumbuhin otot gue. Oke, langsung aja masuk ke dalam video berikutnya. Oke guys, jadi langsung aja kita bahas makanan apa sih yang bisa bikin otot itu cepat tumbuh. Gak ada guys. Jadi sorry lagi, gue udah PHP lagi. Gak ada makanan yang bisa bikin otot cepat tumbuh. Jadi buat kalian yang memang nunggu-nunggu dari tadi, gue minta maaf banget. Tapi memang gue harus menyatakan kebenarannya guys. Gue gak mau sebarin busit-busit. Jadi ini juga akan mengubah mindset-mindset kalian ya. Buat yang mikir, aduh gue makan apa nih biar badan gue cepat jadi, cepat jadi nih. Aduh, biar badan gue cepat gede. Gak ada guys. Jadi memang gak ada guys yang bisa bikin otot kalian cepat tumbuh. Kalian lihat semua binaraga-binaraga, semua orang-orang yang badannya jadi, bisa naik berat. Itu gak langsung, gak instan. Semua butuh waktu. Nah, tapi disini gue mau kasih tau kalian, makanan-makanan apa nih yang harus kalian perhatiin, yang harus kalian persiapin. Biar kalian bisa tumbuhin otot kalian dengan optimal. Jadi gak ada yang bisa bikin instan. Tapi tetap ada makanan yang bisa membantu kalian untuk membantu pertumbuhan otot kalian jadi lebih optimal. Optimal. Oke, langsung aja kita masuk ke makanan pertama kita. Yaitu adalah, makanan yang tinggi protein. Oke, jadi kok balik lagi ke makanan protein-protein mulu nih. Orang fitness nih, balik lagi protein-protein, whey protein nih pas jadi. Enggak guys, jadi makanan tinggi protein tuh gak mesti suplemen protein. Jadi disini gue mau kasih tau kalian. Buang semua pikiran-pikiran harus beli whey protein. Susu-susu protein yang ada iklannya orang six-pack. Singkirin disitu. Dan persiapin makanan yang satu ini. Itu adalah putih telur dan dada ayam. Dua ini jagoan gue guys. Kenapa? Karena murah. Jadi untuk kalian yang pikir, oh ini butuh banyak keluar duit nih buat bikin badan. Enggak. Dua makanan ini, basis utama gue untuk bentuk badan. Bisa dimasak dengan enak. Tergantung kalian masakan seperti apa. Enggak mesti direbus. Pinter-pinter pakai bumbu. Minim penggunaan minyak. Dan dua protein inilah yang paling bantu kalian. Karena gak banyak keluar duit. Kalau misalnya daging sapi, daging ikan. Ya boleh juga. Cuma mahal. Menurut gue pribadi ya. Oke. Nah jumlahnya berapa sih? Untuk kalian-kalian yang lagi nonton nih. Gue yakin banget. Jumlah ini, itu sesuai banget untuk kalian ya. Tapi untuk kalian yang levelnya rada tinggi. Nanti kalian bisa cek video yang satu ini. Untuk ngitung kalian itu sebenarnya butuhnya berapa sih. Tapi untuk kalian yang males ngitung. Males repot-repot. Langsung aja ikutin tips yang gini. Pasti akan cukupin protein kalian. Oke. Jadi tau ayam KFC kan? Dada ayam KFC. Sekitar 4 potong. Itu kebutuhan kalian dalam sehari. Kira-kira 4 potong itu udah cukup banget buat kalian. Oke. Buat kalian yang beratnya. Berat badannya nih. Masih 60 kilo sampai 70 kilo. 4 potong cukup banget. Bener-bener cukup. Telur udah gak usah lagi. Itu kalau dada ayam doang ya. Kalau mau pakai telurnya. 3 dada ayam. 10 telur. 10 putih telur. Itu udah cukup banget. Oke. Kalian tinggal beli aja di pasar. 3 potong ledayang. Yang kira-kira seukuran KFC. Nanti jatuh-jatuhnya. Terus kalian tinggal makan itu. Selesai. Kebutuhan protein tak cukupin. Ke makanan yang kedua. Basis utama gue untuk bantu bangun otot adalah nasi putih. Kenapa nasi putih? Satu. Gue orang Indonesia. Dimana-mana nasi putih. Bro. Warung. Warung. Wartek. Nasi padang. Sebut semuanya. Nasi putih. Ada dimana-mana. Dan lu butuh makan yang cukup. Kalori surplus. Untuk gedein badan. Kalori gak cukup. Gimana mau gede-gede badannya. Cukupi dengan cara makan yang gampang ditemui. Nasi putih ada dimana-mana bro. Murah. Beras masak sendiri. Gampang. Tinggal tambahin air dalam rice cooker. Selesai. Makan itu. Nah. Kalau yang ini gue susah untuk kasih jumlahnya. Ya kalian bisa coba. Mulai dari 5 mangkok dulu dalam sehari. Kalau beratnya gak naik-naik. Tambahin jadi 6. Masih belum? Tambahin 7. Dan seterusnya. Seperti itu oke. Jadi nasi putih juga. Cocok banget untuk kalian yang gak bisa makan banyak. Karena apa? Karena biasa dengan jumlah yang gak terlalu banyak. Kalorinya itu gede. Dan gak bikin kenyang. Bisa bikin kenyang ya. Tapi makannya harus banyak banget biasanya. Nah ini membantu kalian untuk gedein badan. Karena biasanya apa? Orang susah makan. Jadinya badan gak gede-gede ya. Karena gak mau makan orangnya. Begitu. Jadi ikuti tips gue yang tadi. 5 mangkok kurang. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya. Oke. Makanan ketiga. Buat kalian yang merasa. Aduh gue udah 10 mangkok nasinya bro. Udah kebanyakan. Aduh bro. Mana bro? Makanan ketiga ini bantu banget. Itu adalah kacang-kacangan. Oke. Jadi kacang. Dalam jumlah yang sedikit. Itu kalurnya banyak. Dan ada proteinnya juga. Ya bantu kalian ngurangin dadayan. Oke. Nah. Ini juga harganya murah banget. Dan gampang banget dimakannya. Kalian bisa diulap. Jadiin bumbu. Buat nanti kalian makan sayur. Atau kalian bisa jadiin cemilan. Pas kalian lagi nonton TV. Atau ngobrol sama temen. Ya biasanya makannya pakai kacang kan. Ya begitu. Kalori kalian cukup. Harganya murah. Bisa gedein tubuh. Dengan cara yang mudah. Oke. Jadi sampai situ aja videonya. Ingat kuncinya. Cukupin protein. Kalori surplus. Dan kalian badannya akan gede. Dengan waktu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini. Jangan lupa di klik tombol like. Di subscribe juga. Karena akan ada video terus nih. Yang terbaru. Yang akan bantu perjalanan fitness kalian. Dan. I'll see you guys. Our next video. Bye.